Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo memimpin rapat pimpinan Polri 2024. Dalam kesempatan ini, Kapolri memberikan arahan mengenai pengamanan mudik hingga Pilkada Serentak 2024. Tahapan inti Pilpres, namun di sisi lain kita juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, ya sebentar lagi di bulan Maret, ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya juga harus mampu kita amankah, disamping tentunya wilayah-wilayah tinggalkan pemundi, di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu. Kemudian setelah itu kita juga akan menghadapi agit haven internasional di Bali yang diadiri oleh 43 negara dan ini juga memerlukan perhatian khusus, memastikan pengamannya juga berjalan dengan baik. Dan kemudian setelah itu kita akan menghadapi Pilkada Serentak di semua daerah, karena ada 37 provinsi yang harus melaksanakan kegiatan, kemudian juga kabupatennya. Dan ini semuanya tentu butuh kesiapan dari Polri khususnya, sebagai penanggung jawab.